Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision Fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Vision Fx Kemudian teman-teman seperti biasa mari kita bersama-sama hari ini berdoa memohon kepada Allah Agar kita senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan Dan bila ada di antara kita, keluarga kita atau sahabat kita yang sedang sakit hari ini Mari kita doakan bersama-sama semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman Dan kemudian juga bagi-bagi kita semua yang hari ini sedang berjuang mencari napkah untuk keluarga yang ada di rumah Dan sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan atau ekonomi Sambil kita berjuang sesuai dengan profesi dan keahlian kita masing-masing Jangan pernah putus asa teman-teman Senantiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah Agar kita diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka teman-teman Oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media Ini ada artikel menarik dari sebuah media yang bernama kutip.com Di sini dibahas mengapa mengenai persoalan P-Network dan Bitcoin teman-teman Jadi mengapa kripto P-Network ini diterima masyarakat dunia secara global Sementara Bitcoin ini masih ada penerimaannya tidak seluas seperti yang diterima oleh P-Network teman-teman Oke saya ngopi dulu karena lagi seret ini membuatnya pagi-pagi saat hujan Oke teman-teman kita lanjut Jadi mata uang digital atau kripto ini telah menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir Dan Bitcoin ini memang menjadi pionir dalam mata uang digital namun belum merata di seluruh dunia teman-teman Banyak orang yang menyadari Bitcoin mungkin tidak memiliki mekanisme yang benar-benar adil Sebaliknya Bitcoin ala P-Network yang semakin diterima oleh jutaan orang di berbagai negara Ini muncul sebagai alternatif yang menjanjikan teman-teman Salah satu perbedaan utama antara Bitcoin dan P-Network ini adalah bagaimana keduanya didistribusikan teman-teman Bitcoin ini cenderung dimiliki oleh individu atau entitas yang sudah kaya raya sejak awal Mereka yang memiliki peralatan mahal untuk penambangan Bitcoin Ini memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkannya Sementara bagi kebanyakan orang memiliki Bitcoin ini terasa seperti impian yang tidak akan pernah terwujud teman-teman Orang-orang yang sudah kaya dengan Bitcoin cenderung anggan untuk memberikannya kepada mereka yang kurang beruntung Disinilah P-Network hadir sebagai solusi sebagai proyek kripto Sebagai proyek kripto yang lahir dengan niat untuk menghindari kesalahan yang telah terjadi di dalam eksperimen Bitcoin teman-teman Salah satu perbedaan utama adalah bahwa P-Network ini menerapkan distribusi yang lebih adil Jadi siapapun dapat menjadi bagian dari jaringan ini dan mulai mendapatkan Bitcoin tanpa perlu peralatan penambangan yang mahal Dengan demikian P-Network memberikan peluang yang lebih merata kepada semua orang teman-teman Tidak hanya itu juga bahwa P-Network ini juga berkomitmen untuk menyediakan beragam layanan Yang bisa dilakukan oleh teknologi blockchain Ini berarti bahwa Anda tidak hanya dapat memiliki Bitcoin Tetapi Anda juga dapat melakukan berbagai transaksi dan layanan yang seringkali harus mencari solusi di blockchain lain seperti Ethereum dan Solana Jadi P-Network ini memberikan kemudahan dan kecepatan yang lebih besar Sehingga Anda tidak perlu lagi bergantung pada berbagai kripto lainnya teman-teman Kelebihan lain yang dimiliki oleh P-Network ini adalah penerimaan luas di berbagai negara Tidak seperti Bitcoin karena banyak sekali fakta yang menunjukkan bahwa penambangan Bitcoin ini ternyata berdampak kerusakan lingkungan luar biasa Jadi banyak orang mulai kita tahu bahwa kelebihan lain yang dimiliki oleh P-Network ini adalah penerimaan luas di berbagai negara Dan banyak orang mulai menggunakannya untuk berbelanja dan membayar berbagai barang dan jasa Dan hal inilah yang tidak dapat dicapai oleh Bitcoin teman-teman Yang seringkali tidak diterima sebagai alat pembayaran di banyak tempat Selain itu Bitcoin memiliki masalah lain yaitu fakta bahwa pemiliknya ini cenderung enggan menggunakannya untuk bertransaksi Jadi mereka biasanya akan lebih memilih menyimpannya dalam harapan bahwa nilainya akan terus meningkat teman-teman Ini berarti bahwa Bitcoin cenderung tidak digunakan sebagai mata uang sehari-hari Yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekosistem kripto P-Network dengan berbagai layanan dan penerimaan yang lebih luas Mengatasi masalah ini Anda dapat dengan mudah menggunakan Bitcoin untuk keperluan sehari-hari Tanpa khawatir tentang apresiasi nilainya yang terlalu besar teman-teman Hal ini menciptakan ekosistem yang lebih aktif dan dinamis Dimana Bitcoin benar-benar berfungsi sebagai mata uang digital yang dapat digunakan teman-teman Pendiri P-Network yaitu Dr. Nicholas Fokalis menyadari bahwa eksperimen Bitcoin ini memiliki banyak kelemahan P-Network lahir sebagai alternatif yang menjanjikan melalui mekanisme distribusi yang lebih adil P-Network telah berhasil menyatukan dunia blockchain dan kripto untuk memujudkan fungsinya sebagai alat pembayaran digital yang merakyat Dalam konteks penambangan Bitcoin penting untuk mencatat bahwa aktivitas ini telah menjadi perhatian utama dalam hal dampak lingkungan teman-teman Bahkan dalam laporan terbaru aktivitas penambangan Bitcoin ini menggunakan lebih banyak listrik daripada seluruh negara Austria Dan ini adalah tantangan besar dalam upaya menjaga keseimbangan lingkungan global P-Network dengan pendekatannya yang lebih berkelanjutan telah muncul sebagai alternatif yang menjanjikan dalam hal ini teman-teman Jadi kesimpulannya teman-teman dari tulisan ini Mengapa kripto P-Network diterima oleh masyarakat dunia Jawabannya terletak pada distribusi yang lebih adil kemudian kemudahan dalam transaksi dan penerimaan yang luas di berbagai negara Sementara Bitcoin memiliki tempatnya dalam dunia kripto P-Network hadir sebagai solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan Pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan fokus pada penggunaan sehari-hari Membuat P-Network semakin diminati oleh individu dan bisnis di seluruh dunia teman-teman Jadi demikian update informasi dari mediakutip.co teman-teman Semoga ini bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua Tetap semangat klik petirnya Kemudian jangan lupa disurukot kopinya biar tidak seret Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh